Halo mas bro dan mbak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Beberapa tahun terakhir, Manchester United kerap mengeluarkan dana besar untuk membeli pemain baru. Dan yang paling baru, MU Rila memecahkan rekor untuk pembelian termahal seorang back, yaitu Harry Maguire dari Leicester City. Walau kerap mendatangkan pemain dengan harga mahal, ada kalanya setan merah menjual pemain mereka dengan harga mahal juga. Nah kali ini, Tidur di Hutan mau membahas 5 penjualan pemain termahal Manchester United. Yuk mari kita bahas, Cekki Bro Di urutan 5 ada Morgan Scanderlin Manchester United melepas gelandang asal Perancis, Morgan Scanderlin ke Everton pada bursa transfer musim dingin, 12 Januari 2017. Scanderlin dilego Manchester United ke Everton dengan harga 24 juta pounds, atau setara 412 miliar rupiah. Harga Scanderlin masih menjadi yang tertinggi kelima dalam daftar penjualan pemain Manchester United di bursa transfer pemain. Nomor 4 Di urutan 4 ada David Beckham Dia dilepas Manchester United ke Real Madrid pada awal musim 2003-2004 Kabarnya Beckham dilepas karena tak akur dengan manajer MU saat itu, Sir Alec Ferguson Padahal saat itu, Beckham masih menjadi salah satu pemain kesayangan publik Old Trafford. MU melepas Beckham dari Old Trafford dengan bandrol 25 juta pounds, atau setara 430 miliar rupiah. Nomor 3 Di urutan 3 ada Angel Di Maria Manchester United menjual Angel Di Maria ke Paris Saint-Germain pada musim panas 2015. Saat itu, MU mendapatkan 44,3 juta pounds, atau setara 762 miliar rupiah dari PSG. Meski nominalnya terlihat besar, tapi sebenarnya Manchester United cukup bergi dalam urusan Di Maria. Sebab setan merah membeli Di Maria pada awal musim sebelumnya, dengan bandrol 59,7 juta pounds, atau setara 1,03 miliar rupiah. Namun menjual Di Maria menjadi pilihan terbaik karena sang pemain tak kunjung menunjukkan performa meyakinkan di Old Trafford. Nomor 2 Di urutan 2 ada Romelu Lukaku Manchester United tak mau melepas Romelu Lukaku dengan harga murah, alhasil tak banyak klub yang berani masuk area persaingan. Sepanjang bursa transfer musim panas 2019, hanya Juventus dan Inter Milan yang dikaitkan dengan Lukaku. Striker asal Belgia tersebut, akhirnya dibeli Inter Milan pada hari terakhir bursa transfer permain Premier League. Inter Milan harus merokok kocek senilai 73 juta pounds, atau setara 1,26 triliun rupiah. Nomor 1 Dan di urutan pertama ada Cristiano Ronaldo Manchester United menjual Cristiano Ronaldo saat sang pemain berada di puncak karir. Semusim sebelumnya, Ronaldo menjadi pilar penting MU saat meraih juara Liga Champion dan Premier League. MU melepas Ronaldo pada akhir musim 2009. Mereka tak bisa menahan Ronaldo yang ingin pindah ke klub impiannya sejak kecil, Real Madrid. Los Blancos harus merokok kocek dalam untuk memboyong bintang asal Portugal itu. Mereka mengeluarkan dana senilai 80 juta pounds, atau setara 1,37 triliun rupiah. Hingga saat ini, Ronaldo masih menjadi penjualan pemain termahal dalam sejarah Manchester United. Nah, itulah tadi 5 penjualan pemain termahal Manchester United. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen. Dan selamat tidur di hutan.